Halo semua ketemu lagi sama gue Yozora hari ini guys gue mau lanjutin Twilight Lens nih hari keempat gue udah nyampe stack 12-3 ini kemarin pasukan gue masih banyak masih utuh ya karena gue kemarin main gak gue lanjutin lagi jadi belum ada yang mati sama sekali dan gue masih punya kesempatan reset beneran gue bisa naik 2-3 level hari ini guys gue mau lawan Fang Ward hari ini kayaknya soalnya generalis generalis sih gak ada ininya nih gak ada nadilus gue coba deh generalis coba dulu generalis kalo misalkan kalah nanti baru coba yang lain gue bakal bawa gue bakal bawa sih spore aja deh ih spore gue gak ada ekipnya loh ada dinagrama oke kita coba generalis ya guys kabut kabut makin belly sama skur mana skur kayaknya oke nih ini melihat prototype yang gue pake ya guys tuh pen rune pen rune prism amulet sama last point ini selalu andalan gue sih gak bakalan gue ganti kita coba guys apakah kuat apakah tidak enggak lompatnya pendek gitu ini usul lompatnya kok udah di dorong udah di dorong kayaknya mati deh kayaknya gak kuat deh oke oke gue bakal coba penguat balti ya gue satu pertandingan aja dan nyerah lah lawan generalis oke lah gak apa-apa gak tau ini kuat gak ya soalnya ini pasti kan lebih kuat lagi nih looknya nih kemarin aja gue lawan looknya lumayan ngapan-ngapan ya aduh mati semua langsung tapi sembur wah ini sih berarti gue udah gak bisa sekali jalan nih two hours later two hours later two hours later selamat menikmati yo heel terus aduh mati kalau gue ganti belly-nya sama look ya yang penting musuhnya ke skin terus ke lolos ke lolos yang penting dilakukan oke iya hilang kayaknya asalkan gue jaga supaya dia nggak keluarin skill harusnya ini looknya nggak keluarin skill harusnya bisa menang ya 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 nah ya Nice, bisa look doang di belakang kalau terlihat Jauhkan lagi yang masih HPnya 1 tenang guys tanpa kekurangan tanpa ada yang mati lanjut kita lawan unicorn hunter kita mesti hancurin kita mesti hancurin shieldnya jadi kita mesti bawa hunter susah banget di klik terus siapa yang nggak bawa ya ini gue coba bawa ini dulu deh coba bawa healer ya udah nggak apa-apa begini aja selamat menikmati cek dari skill ya mati kretenya ngedorongnya gimana sih berarti gua harus kesini nih karena si soryetanya mesti tertempelin kalau ngetempelin dia skillnya ke yang lemah anker temen soryetanya selamat datang selamat menikmati misalkan jangan rata saja kalau tidak rata kita masih bisa mengulang lagi walaupun gagal mati lagi selamat menikmati 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 kayaknya saya salah menikmati paro lagi kesalahan teknis guys gua gak nyangka bakal wipe out selamat menikmati 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 silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai Reza maklet pakai hailey dua healer hai 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 eh ini bener-beneran bisa ya ngabisin pakai ini gaya cuma kena satu doang kart nya auto nih selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kita bisa lolos pake dua waft guys selamat menikmati kurang ajar emang ini boss kuda oke guys hari ini sampai sini aja gua rasa gua main udah lumayan ya dari siang udah berapa jam gua ngulang-ngulang di boss kuda sama sebelumnya tuh lumayan lama juga kalau kalian suka konten gua jangan lupa di like dan di subscribe guys follow terus petualangan twilight lens gua kalau kalian mau nanya-nanya komentar aja gak usah ragu oke sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya guys see you selamat menikmati selamat menikmati